Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bahwa saksi itu terduga korban dengan pelaku ini lagi memberikan doa kepada pelaku Lalu kemudian tiba-tiba terjadi penganyayaan seperti itu Makanya kita masih terus melakukan pendalaman Yang pertama Kalau korban yang kedua kan? Yaitu Saudara Abahmi Yang kedua yang berada di lokasi tersebut juga Diduga korban kedua ini mengejar pelaku Sehingga karena pelaku masih membawa sejarah tajam Kemudian diduga mungkin pelaku Sama juga melakukan penyayaan terhadap korban yang kedua Kita saja bahkan ada tadi salah satu warga merupakan teman kerjanya Cenderung pendiam pelaku ini Tidak melakukan hal-hal yang cepatnya menonjol Seperti itu Kita masih melakukan identifikasi ya Terkait dengan itu makanya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh Karena kejadian bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat Bahwa ada orang atau warga masyarakat yang dibacok Kemudian dibawa ke pusat mas baros oleh warga Akhirnya saya informasi juga dari Pak Kaposek Banas Kemudian kami langsung menuju TKP Dan mendapatkan informasi juga dari warga Bahwa terduga pelaku masih berkeliaran Diduga membawa masih membawa sejarah tajam Jenis apa dan? Sejarah tajamnya diduga sejenis golok Ada berapa korban yang dibacok? Laporan tadi dari warga Kami juga belum melakukan pengecekan Karena ya korban dari pusat mas baros harus dirujuk ke rumah sakit Samsudin SKA Didampingi oleh anggota dari pusat mas baros tadi Korban sebanyak dua orang Ini korbannya? Tadi hasil informasi dari kanditarasi prosyek baros Korbannya ada luka di leher Kemudian pada bagian kepala Pada bagian Tangan Dan pada bagian paha lutut Yang satu lagi Kami masih belum mendapatkan keterangan dari rumah sakit Samsudin Bahkan kepala desa Sasegaran masih mendampingi korban di rumah sakit Setelah ini mungkin kami saat ini kami masih berupaya untuk mencari pelaku Karena terduga pelaku ini masih berkeliaran dengan membawa senjata tajam Dan khawatirnya dia kembali melakukan hal yang sama gitu Kita kami dibantu warga masyarakat juga Untuk mencari keberadaan pelaku Karena diduga masih berkeliaran di area lokasi ini Dengan diduga masih membawa senjata tajam Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton